Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Amma ba'lu ikhwani Wa akhwati filla rahimani wa rahimakumullah Insyaallah ta'ala Pada kesempatan kali ini Kita akan lanjutkan kembali Materi kita membahas 4 langkah praktis Menghitung warisan Sekarang kita akan bahas Kelompok kedua ahli waris Yang mendapatkan bagian 1 per 3 Yaitu Saudara atau saudari si ibu Dan ini dia tidak dibedakan Bagian laki-laki dan perempuan dalam perolehan waris Dan dia tidak berasobah Tidak mengenali silah asobah Karena dia punya bagian tertentu Beda dengan saudara-saudari kandung Itu nanti kalau ada saudara kandung Saudari kandung jadi asobah Yang mendapatkan bagian sisa Saudara-saudari seayah juga gitu sama Kalau ada saudara-saudari seayah Makanan Saudara-saudari seayah nanti Ketarik mendapatkan bagian sisa Ketarik oleh saudara seayah Untuk mengambil bagian sisa Beda dengan kasus Saudara-saudari seibu Mereka punya bagian tertentu Dan bagiannya itu sama Tidak mengenal jenis kelamin Dan untuk mendapatkan 1 per 3 Syaratnya yang pertama Apabila jumlah mereka lebih dari 1 Kalau 1 orang Makanan nanti dapatnya 1 per 6 Jadi misalnya ada saudara-saudara seibu Saudara seibu 2 orang Atau lebih Pokoknya lebih dari 1 ya Atau saudara-saudara seibu aja Saudari seibu 2 orang Atau campuran ya Saudara-saudara seibu 1 orang Saudari seibu 1 orang gitu Pokoknya jumlah mereka lebih dari 1 Baru dapat 1 per 3 Kalau 1 nanti dapatnya 1 per 6 Contoh disini Ya misalnya ahli waris ada saudari kandung Ada saudara seibu 1 orang Dan ada saudari seibu 1 orang Maka nanti ya saudari Ada paman ya Kemudian perhitungannya Ya saudari kandung dapat setengah Ya karena cuma 1 orang Nah saudara-saudara seibu Ini bagi rata Ya dapat seber 3 dan nanti dibagi rata 1 banding 1 Sedangkan paman bagiannya sisa Nah ini ya pembagian untuk saudara-saudari Bisa seibu Ya insya Allah mudah Ya silahkan atau menghafalkan Dan disini ada Saya kasih latihan ya Coba untuk menjawab di kolom komentar Ya misalnya ada kasus Ibu misalnya Ada ibu Atau misalnya ada istri Istri Kemudian ada ibu Kemudian ada saudari seibu 1 orang Ya Kemudian Ada saudara kandung Saudara kandung Saudara kandung Nah berapa bagian masing-masing Ya berapa bagian masing-masing Silahkan Antum kerjakan ya Tulis jawabannya di kolom komentar Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih